Mas Dica dan Mas Are Kita lagi dimana ini? Di Al Fatih Nama stable nya Al Fatih Pemiliknya Ampera Warung Ampera Lokasi Lembang Kita masih di Lembang ya, tadi kita Udah ke tempat saddle ya Benerin saddle nya JBE Terus kita mampir-mampir kesini Untuk liat-liat Mana yang cocok Ada yang cocok kan nih Kudanya disini Mas Ari Pengen ngecek salah satu kuda Di stable ini Baik atau engga Fisiknya Dan sebagainya Nanti juga kita Stable Al Fatih Lembang Jadi nanti kita Tanya-tanya juga sama pelatih sama kepala groomernya Nanti dibantu sama Dica yang nanya Sama Mas Ari yang nanya Kita ikuti terus Tegak 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 ya Tegak 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 Ikuti Tegak Angkat Angkat kita lihat semua ini masalah apa enggak lembek apa enggak kalau ini bagus keras belakangnya enggak enggak baik Oh eh kecek lagi supunya enggak lembek keras begini ini termasuk kuku bagus jangan lembek ya lihat ada cacat belakang nggak tetap kita jangan langsung megang ke satu tujuan itu dari atas raba-raba dulu gitu gitu jadi biar enggak pinggang terceknya Oh ini ada sedikit dari sedikit ya ya terus usuran ini normal normal dua sini sama kirinya juga normal terus ah nih usuran normal di atas di atas mata nah cara usia terbuka gigi ini ini berapa ini sekitaran 8-9 tahun ada tim 8-9 tahun kurang lebihnya pokoknya di bawah 10 tahun karena apa dia belum giginya belum mancung mancung banget terus kaki-kaki ini kita lihat dengkulnya gitu pegang keras tadi kuku kanan kita udah cek tinggal kuku kiri jadi semua kita cek cara ngeceknya dari atas dulu terus sama di atas lagi ya dari atas baru kuku ke bawah ke bawah nah gitu pegang berarti ini punya bagus normal dari kuku dari umur dari tinggi dari seru seran seru seran semua kita udah cek udah nggak ada masalah terus tanya sama kepala groomernya seharian di kandang aman aman cuma agak agresif tadi kalau lagi makan iya biasa biasa kalau makan emang kuda tuh kayak gitu ya ada orang nggak mau diganggu udah lagi fokus maka gitu kita cek ini nih jalan sih jalan kita cek jalan silahkan pak di lapangan ini dia karakter kudanya shadow ini termasuk salah satu kuda yang aktif ya jadi rider nggak perlu terlalu ngedorong capek kita cuma jadi di kaki tinggal main dikit dia udah langkahnya udah ngebuka sih udah enak ke bucking nggak sih? nggak sih kalau selama saya pake belum ya belum pernah ada bucking bucking gitu kaget atau kalau kaget paling ada pernah sekali saya mengalami dengan apa ada misalnya barang jatuh gitu tiba-tiba lagi dituntun kaget gitu tapi kalau di tunggang mah saya kalau menghati member member saya mayoritas cewek itu aman-aman aja untuk yang pemula perkembangannya aman iya member saya banyaknya yang baru naik pertama kali dan itu perempuan anak SD juga ada beberapa member saya yang SD ada sekitar 5 orang naik shadow aman selama ini dipake aman untuk di seating trot dan racing trot karena kan kalau member awal belum ke canter ya tapi kalau ada member yang sudah masuk ke canter dia sudah bisa menguasai kuda tangannya udah rapi seperti enaknya iya soalnya kan bisa nyari kuda kan yang kriterianya gimana oh iya oke terima kasih itu ya sobat ekina tadi kita udah ngecek semuanya semoga kita cocok ya semoga kita cocok soalnya kita juga masih nyari-nyari oh iya ke tempat yang lain masih seleksi kita lanjut ke tempat yang lain bersama channel youtube kita ekostrain indonesia jangan lupa follow subscribe eh follow instagram kita subscribe like komen juga mungkin kalian ada yang suka dengan kuda-kuda yang tadi kita udah review satu-satu iya oke thank you kita ketemu lagi di next video bye 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 bye